Laga terjadi di babak final pada kompetisi Women Sriwijaya FC Championship 2021 yang mempertemukan Arema FC Women dan tim Ponputri DKI Jakarta. Bermain di Stadion Glora Sriwijaya Jakabani Palembang, kedua tim tampil menyerang. Arema FC mampu memecah kebuntuan lewat gol yang dicatak Anissa Widiawati menit 36. Keunggulan 1-0 Arema FC dari tim Ponputri DKI Jakarta bertambah hingga akhir laga. Capaian ini menurut pelatih Arema FC Women, Nanang Habibi. Hasil kerja keras anak asuhnya meski kesulitan mencetak gol. Sukses menggelar edisi perdana Women Sriwijaya FC Championship 2021. Pemprov Sumsel meminta manajemen Sriwijaya FC menjadikannya agenda rutin. Women Sriwijaya FC Championship 2021 digelar berbarengan dengan kejuaraan sepak bola U14.